Presenter Conchita Caroline ungkap penghasilannya dimanipulasi oleh sang ibu. Sebelumnya, Conchita Caroline mengungkap penghasilannya diambil oleh ibunya yang bertindak sebagai sang manajer. Kisah awal penghasilan Conchita Caroline dimanipulasi sang ibu pertama kali dibagikan melalui akun Instagram pribadinya at Conchizlin pada Kamis 3 Agustus lalu. Saat menjadi bintang tamu di acara Rumpi Trust TV, Conchita Caroline mengatakan bahwa kejadian tersebut sudah tiga kali terjadi. Ia pun mengaku bahwa kejadian itu sudah ia alami sejak awal menikah pada tahun 2018 hingga sekarang. Bahkan, Conchita Caroline menyebut dirinya tak pernah mengetahui dan memegang penghasilannya selama ini. Sebab selama ini, Conchita Caroline tak pernah menanyakan soal besaran gajinya ke sang mama. Selama ini, hasil gajinya ditransfer ke satu rekening bank dan kemudian baru dikirimkan ke rekening pribadinya. Conchita Caroline mengatakan bahwa dirinya pernah berada di posisi yang tak berdaya sebagai orang tua. Conchita Caroline menyebut pada saat itu anaknya sedang jatuh sakit. Sementara pada saat itu, Conchita Caroline menyebut jika uangnya tak cukup untuk membayar biaya rumah sakit anaknya. Sebab ia selama ini hanya pegang rekening untuk terasportasi dan uang jajan sehari-hari. Walaupun sasuami juga bekerja, Conchita menilai jika penghasilannya selama ini bekerja seharusnya bisa untuk membayar biaya rumah sakit tersebut. Kemudian, sang ibu disebutkannya pernah menawarkan untuk meminjamkan uangnya. Sedangkan Conchita menilai jika itu hal yang baik dan orang tuanya selalu ada untuk dirinya. Namun, baru beberapa waktu lalu Conchita Caroline mengaku jika penghasilannya sudah dimanipulasi oleh ibunya. Karena sang ibulah yang selama ini mengatur keuangan dan penghasilan dari Conchita Caroline. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!